Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel The Emos Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial atau cara Untuk mengetahui apakah pengisian kompresor kita itu bagus atau tidak Nah, langsung saja kita simak videonya Check it out Nah, pertama-tama kita harus melepaskan filter udaranya terlebih dahulu Kemudian kita lepas sini ya Perumahan filter udara Selanjutnya kita lepaskan pipa penghubung antara piston pertama dan kedua Selanjutnya di sini, ini selang atau pipa pengisian ketabung Ini kita lepas juga Nah, jadi setelah kita sudah lepas begini ya Kita lepas seperti ini Ketika nanti kita akan menghidupkan kompresornya Kita akan tutup tangan kita di sini Di sini Kita akan tutup Apakah dia menghisap tangan kita ini dengan kuat atau tidak Akan hidupkan kompresornya Dan nanti akan saya tutup pakai tangan apakah kuat atau tidak Nah, jadi yang ini kuat Dia kuat untuk menyedot atau menghisap ya Sekarang kita tes yang satunya lagi Terima kasih telah menonton! Oke, jadi di sini untuk Hisapan atau sedotan kompresor ini Dia kuat Sekarang kita akan tes Apakah dia kuat mendorong Mendorong anginnya ke tabung Ke pipa pengisian ya Nah, jadi kan di sini kita akan tes nih Untuk Dorongan atau pengisian Di depan ini Dia kan sudah kuat tadi menghisap Sekarang kita tes tendangannya itu Apakah kuat atau tidak Nah, ini kan hembusannya Ini hembusannya kuat ya Ini hembusannya kuat Berarti di sini kompresor ini normal Nah, tetapi jika di sini Hembusannya tidak kuat Hembusannya tidak kuat Ataupun hisapannya ini tidak kuat Itu biasanya ada permasalahan di bagian klep ya Entah itu klepnya kotor Atau salah pemasangan Atau terganjal Itu bisa menyebabkan pengisian kompresor menjadi lambat Atau tidak normal Permasalahan lainnya yang bisa menyebabkan Pengisian angin ke tabung menjadi lemah Atau tidak kuat Bisa jadi di bagian silinder Berikut adalah cara untuk mengetahui Apakah di bagian silinder Berfungsi dengan baik atau tidak Di sini kita lepaskan dulu Baut kuncian silinder headnya Nah, bautnya itu ada 4 Teman-teman lepaskan baut yang 4 ini ya Nah, yang di tengah ini jangan dilepas Karena itu kuncian untuk klep membran Kalau itu dilepas Nanti akan susah kita dalam Melakukan pemasangan klep membrannya Jadi cukup 4 baut saja yang kita lepaskan Ketika 4 baut sudah dilepaskan Di sini langsung saja kita lepas silinder headnya ya Dan kita akan lepas juga silindernya Seperti video ini Nah, ini adalah silindernya Ini sudah saya lepaskan Di bagian silinder Terdapat piston Ring kompresi Dan ring oli Nah, jika ring kompresi ini haus Maka kompresor tidak akan kuat Untuk menghisap atau mendorong angin Cara untuk mengetahui Apakah ring kompresi masih dalam keadaan Bagus atau tidak Pertama-tama lepas V-bell Dan putar poli Dengan menggunakan tangan Pada bagian silinder Tutup menggunakan tangan Pada saat memutar poli Jika kompresinya lebih kuat Daripada tangan yang kita gunakan Untuk menahan Berarti Ring kompresi masih bagus Jika lebih kuat kita menahan Menggunakan tangan Daripada kompresinya Berarti Ring kompresi sudah haus Nah Disini terdapat satu ring lagi Ini adalah ring oli Yang berfungsi untuk Melumaskan piston Agar silinder tidak lecet Jika ring oli ini sudah haus Maka oli akan ikut naik Dan bisa masuk ke dalam tabung Ring oli ini jika haus Tidak mempengaruhi kompresinya Hanya saja Oli akan berhamburan Di luar silinder Atau bisa juga Masuk ke dalam tabung kompresor Nah Jadi Itu saja Yang dapat saya sampaikan Tentang cara mengetahui Pengisian angin kompresor Normal atau tidak Jika teman-teman mengalami Kesusahan Atau permasalahan Seputar kompresor Yang tidak bisa mengisi angin Atau lain sebagainya Saya bisa membantu Melalui arahan WA Jika teman-teman mau Nanti untuk Nomor WA saya Teman-teman bisa cek Nomor saya Di Channel Profil channel saya Klik pojok Sebelah Kanan Ada tulisan tentang Nah disitu Tertera nomor WA saya Nah terima kasih Sekali lagi saya ucapkan Kepada teman-teman